Selamat datang di channel saya Bantu saya dengan subscribe, like dan komen Agar saya bisa terus berbagi konten-konten yang positif Halo semua, bertemu lagi dengan saya L. Asamau Pada kesempatan ini saya ingin share atau Mereview tempat usaha kecil yang baru saja kami buka Bersama dengan Om Andi Usaha toko pakan khususnya untuk melayani Peternakan, pertanian dan juga perikanan Dan kesempatan ini saya ingin berbagi tentang Bagaimana caranya teman-teman bisa mulai untuk Membuka tempat usaha khususnya untuk toko pakan Nah saya motivasi awal untuk membuka toko pakan ini sebenarnya adalah Karena yang pertama sudah pensiun dan memang harus mencari kesibukan Tetapi selain itu selama ini saya juga hobi berternak dan memiliki beberapa ternak Kesulitan kami adalah selalu terbatas dalam pasokan pakan Biasanya kami ke toko langganan untuk mencari pakan Itu kadang ada kadang tidak ada sehingga saya berpikir untuk kenapa tidak membuka toko pakan sendiri dan Pakan yang dijual bisa dipakai juga untuk peternakan kami Nah sejak dibuka beberapa minggu lalu lumayan sudah cukup lengkap Yang kami jual disini berangkat dari motivasi yang ada ternyata membuka toko pakan memang cukup menjanjikan Karena saya melihat bahwa banyak sekali kebutuhan baik itu dari petani dari peternak dan juga dari nelayan Yang membutuhkan banyak sekali peralatan dan juga kelengkapan Termasuk bibit, obat-obatan, vitamin dan juga pupuk dan lain sebagainya Memang ada beberapa toko pakan di daerah sini tetapi alangkah lebih baiknya ada pilihan Sehingga para peternak, petani dan juga nelayan bisa bebas untuk melihat di mana mereka akan berbelanja Dan tempat ini cukup kecil sekitar 3x6 meter dan kami coba tata semua disini ada tempat bibit Ada tempat bibit, bibit sayur, bibit sayurnya lengkap ada pepaya sampai sawi dan juga yang paling sering dicari adalah kangkung Dan juga ada neopro dan juga vitacic untuk ayam biasanya dicari karena banyak yang pelihara ayam pedaging Lalu M4 ini ada dua jenis yang kuning itu untuk pertanian dan juga yang coklat itu untuk peternakan Biasanya digunakan untuk fermentasi kalau peternakan yang kuning itu untuk pembuatan pupuk kompos Lalu yang berikut adalah ada makanan ikan juga baik itu yang dalam kemasan maupun yang berada di dalam karung Dalam bentuk pur atau pakan Dan ya ada pakan ayam di karung dan juga bisa dijual dalam kilogram Lalu ada perlengkapan untuk perkandangan, pengeliharaan ayam Untuk peralatan memang belum terlalu banyak tetapi masih dipesan sehingga bisa bertambah Dan juga ada pupuk stoknya masih terbatas Ini pupuk NPK bagus untuk buah, sayur dan sebagainya Lalu ada pupuk kurea Hanya sayang sekali mungkin pupuk kurea ini bukan yang bersubsidi sehingga harganya masih terbilang mahal Lalu disebelah itu ada perlengkapan Ada alat penyemprot, ada warring, ada vitamin babi Ada mineral untuk sapi dan juga gambing Lalu ada juga pakan untuk ayam buras beserta gandum dan juga pakan untuk bati Nah kami lagi berupaya untuk menambah konsentrat Lalu di depan ada timbangan kecil yang sangat membantu kami untuk melakukan transaksi Dan sebagai bentuk dukungan kami kepada para petani Kami juga menjual hasil pertanian Untuk sementara ada kacang hijau yang habis dipanen oleh petani dan dijual disini Kedepan akan ada lagi beberapa produk pertanian Misalnya sayur, buah dan juga hasil dari kebun dan juga sawah akan ikut dijual di Ude Wanjaya yang kami buka ini Nah ini sekilas isi dari Ude atau kiosk kecil ini Sebenarnya dibuka ini tanpa dalam perencanaan Saya biasanya membuat rencana itu jauh-jauh hari sebelumnya Tetapi toko pakan ini justru dibuat terliberal Dibuka di kerjakan terliberal hulu Karena mengingat tadi motivasi adalah Karena pakan untuk ternak kami itu biasanya terbatas Lalu obat-obatan dan juga vitamin masih sangat terbatas Sehingga kami harus membuka yang namanya toko pakan Sehingga bisa mensuplai untuk pelanggan dan juga untuk peternakan kami sendiri Nah mungkin yang bisa saya bagikan kepada teman-teman adalah Biasanya sebuah usaha sekecil apapun itu Atau sebesar apapun itu Itu tergantung ke motivasi dan juga alasan kenapa kita harus berbuat sesuatu Harus membuka sebuah usaha Nah selama ini kami kebetulan saya suka sekali peternak dan memiliki peternakan Sehingga toko pakan ini adalah pelengkap Pelengkap sehingga kami tidak perlu mencari ke tempat yang lain Karena semua sudah tersedia di sini Dan selain itu biasanya barang-barang yang tidak ada Karena alor adalah pulau yang berdiri atau sebuah pulau sendiri Sehingga biasanya kesulitan dalam stok Kami bisa mempersiapkan itu sehingga ketika dibutuhkan stoknya ada di tempatkan Itu hal yang bisa saya bagikan kepada teman-teman Jangan putus asa untuk mau berusaha Karena biasanya ide untuk usaha itu datang karena ada hal lain yang sudah kita lakukan Dan itu menuntut kita untuk membuat atau membuka suatu usaha Mohon doanya semoga usaha kecil ini bisa berjalan dengan baik Bisa membantu kami serta teman-teman yang ada di sini Dan juga tentu saja bisa membantu petani, nelayan dan juga peternak yang ada di alor Salam sukses untuk teman-teman semua Salam sehat